Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'lum Dewan juri yang saya hormati Dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia Syukur Alhamdulillah Marilah kita aturkan kepada ilahi rabbi Yang telah menjadikan kita sebagai mahluk yang paling sempurna Salawat serta salam Semoga tetap tercurah kepada promoter kita yang tak pernah naik motor Pelopor kita yang bukan koruptor Siapa lagi kalau bukan Nabi Abu Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita dilahirkan di negara Indonesia Negara yang bisa dikatakan aman dan damai Coba kita lihat di negara lain Beberapa negara harus hidup dengan was-was Dentuman bom di mana-mana Padahal mereka sama-sama ciptaan Allah Yang seharusnya saling menyayangi dan menguatkan satu sama lain Kita di Indonesia Yang mayoritas muslim memang sudah seharusnya jauh dari permusuhan Karena memang mu'min satu dengan yang lain adalah bersaudara Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara Oleh karena itu Damaikanlah kedua saudara kalian Dan bertakwalah kepada Allah Supaya kalian mendapatkan rahmat Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Kalau kita bersaudara Maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya Yang harus kita lakukan adalah Menjaga hubungan silaturahim Hal ini dijelaskan surat Anissa ayat 1 Yang artinya Dan bertakwalah kepada Allah Yang dengan mempergunakan namanya Kamu saling meminta satu sama lain Dan peliharalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Dari ayat tersebut Dengan gamblang menyebutkan Bahwa Allah memerintahkan kepada kita Untuk menjaga hubungan silaturahim Kenapa kita harus menjaga hubungan silaturahim Alasannya adalah Dengan kita menjaga hubungan silaturahim Kita akan meraih beberapa keutamaan Di antaranya Satu Melapangkan rezeki Dua Memperpanjang umur Dalam hadis riwayat bukori dan muslim Disebutkan Yang artinya Barang siapa Ingin dilapangkan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Maka hendaklah Ia menjaga hubungan silaturahim Tiga Menghilangkan perselisihan Empat Mendapatkan rahmat Lima Menjauhkan diri Dari ancaman neraka Kaum muslimin muslimat Yang dimuliakan Allah Kelima keutamaan tadi Bukan fitif belaka ya teman-teman Karena semuanya Sudah dijelaskan dalam hadis nabi Hanya saja Tidak mungkin Kalau saya membacakannya satu persatu Karena kita Dibatasi oleh ruang dan waktu Cieee Kalau teman-teman masih penasaran Bisa buka kitab hadis deh Atau Kalau mau lebih praktis Tanya saja sama Mbah Mbah Mungkin Akhirnya Saya mengajak kepada Kaum muslimin dan muslimat Untuk menjaga hubungan silaturahim Walaupun perbedaan membentang Jangan jadikan sebuah halangan Namun Perbedaan kita Jadikan rahmat dan pelajaran Kalau kata Pak Presiden Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Jika ada salahnya Itu karena kurangnya pemahaman saya Jika ada benarnya Itu karena Allah SWT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh